Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua DPRD Bogor dan asistennya. Penangkapan ini diduga terkait kasus suap pengurusan izin pengelolaan tanah di Bogor, Jawa Barat. Penangkapan Ketua DPRD Bogor, Ius Juher, oleh KPK merupakan lanjutan operasi tangkap tangan terhadap 7 orang yang sedang melakukan upaya suap di res area Sentul, Bogor. Dari ketujuh orang itu, salah satunya adalah staf pemerintah Kabupaten Bogor. Setelah penangkapan itu, pagi tadi KPK menangkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ius Juher, serta asistennya, Aris Munandar. Hingga berita ini dibuat, KPK masih melakukan pemeriksaan terkait dugaan adanya tindak suap dalam kepengurusan izin pengelolaan alokasi tanah di daerah Tanjung, Sari, Bogor, seluas 100 hektare. Di tempat ini, rencananya akan dibangun tempat pemakaman khusus. KPK menyita barang bukti uang sebanyak 800 juta rupiah dan satu unit mobil.